seorang sahabat pernah mengatakan ini kepada saya bahwa cara terbaik untuk membantu orang lain adalah lewat pendidikan mungkin hari ini anda bantu orang lain dalam kesusahan tapi itu hanya bersifat jaga pendek, hanya sekedar untuk bertahan hidup sementara ketika anda menjadi donator beasiswa dan kakak asu anda bisa mengubah nasib satu orang berikut keluarganya Yayasan Beasiswa Alumni SMA 1 Lanbau Bukit Tinggi telah melakukan itu untuk kita 35 mahasiswa telah dibantu di tahun ini dan 53 orang mahasiswa tengah berkuliah di lebih dari 10 universitas terbaik di Indonesia secara total ada 88 orang penerima beasiswa tentu saya tidak ingin mendetailkannya kepada anda karena privasinya yang harus tetap kita jaga tapi tahukah anda bahwa pengajuannya lebih besar daripada itu terbentur oleh satu hal yang bernama keterbatasan video ini kami buat untuk anda yang belum tahu informasinya bagi kita yang bermula 30 tahun sumbangan 100-200 ribu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan tapi kita bisa mengubah satu generasi disini dan mungkin generasi-generasi selanjutnya di kota Bukit Tinggi saya hitungkan matematikanya waktu anda satu angkatan 300 orang kurang lebih kalikan 15 angkatan ambil contoh angkatan 90-2005 total donatur potensial adalah 4.500 orang kalikan saja 100 ribu dan anggap keberhasilannya hanya 50% anda akan tetap kaget dengan hasilnya 250 juta dalam satu bulan jadi tindakan kita hari ini keputusan yang akan kita buat pada hari ini akan menentukan berapa banyak dokter CEO manajer kepala daerah yang dihasilkan oleh kota Bukit Tinggi dalam 10-20 tahun dari hari ini jadi jangan biarkan mereka-mereka yang punya mimpi besar tak terwujud hanya gara-gara biaya atau orang-orang yang seharusnya menjadi hebat tidak punya kesempatan menunjukkan kebolehannya hubungi koordinator angkatan anda masing-masing dan jadilah donatur tetap yayasan beasiswa alumni SMA 1 lambau Bukit Tinggi karena hidup ini cuma sekali dan itu harus berarti bagi kita bagi orang tua kita dan bagi orang-orang di sekitar kita